Intro Salam, 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 salam dari kami yang ingin lalu bersaunya Salam, 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 sal Alhamdulillah hari ini kita membuka kegiatan turnamen bola poli SDN Bangka 3 yang ke-19. Ini merupakan pencapaian hebat ya. Kenapa? Karena SDN Bangka 3 ini berhasil menyelenggarakan secara konsisten turnamen bola poli mini sejak mungkin 22 tahun yang lalu ya. Dan sampai sekarang ini masih dihidupkan dan masih diselenggarakan. Nah tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita akan hasilkan bibit-bibit ya. Bibit-bibit unggul dari anak-anak kita yang memang senang akan olahraga bola poli termasuk juga punya, mungkin punya juga kesempatan mereka untuk menjadi atletan poli ke depan. Nah tetapi yang paling penting diantar itu semua adalah bagaimana menjaga kebugaran anak-anak kita ya fisiknya, kemudian juga pintar akademisnya. Tadi saya sampaikan harus juga berahlakul karima sehingga Indonesia yang memiliki generasi emas itu insya Allah terwujud dengan proses-proses terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Royani, Kepala Sekolah SD Bangkat 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan pemerintah kota Bogor yang telah mendukung penyelenggaraan Turnamen Bola Poli Mini tahun 2022 ini yang merupakan kegiatan turnamen yang ke-19 bagi SDN Bangkat 3. Semoga tahun berikutnya kami dapat menyelenggarakan kembali turnamen ini dengan tingkatan yang berbeda. Yang tahun ini kita hanya sekolah sekecematan Bogor Timur insya Allah tahun depan se-kota Bogor. Nama saya Anggur Digali, SPD, Kepala Sekolah Duta Bakuan. Alhamdulillah kami bisa meraih yang terbaik di mana dua tim kami menjadi juara untuk putri sebagai juara pertama dan membawa Yaira Bergirir yang putranya Alhamdulillah baru menjadi juara harapan satu. Insya Allah tahun depan putra putri berupaya yang terbaik untuk Bola Poli Tutuakuan khususnya umumnya untuk Bogor Timur. Ibu Seringat Miningsi dari SDN Pajajaran. Ya, tentu saja saya merasa bangga karena anak-anak dapat menjadi juara pertama di kejuaraan Mbak Kakap ini. Kemudian harapan ke depannya semoga Piala Bergirir yang sekarang ada di Pajajaran bisa dipertahankan hingga bisa menjadi Piala Tetap nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.